Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Arif Tuba channel kali ini saya akan membahas cara mengganti stick original yang punya ujung soket seperti ini tanpa harus membongkar soket yang ada di stick original ini oke setelah ini oke guys kita mulai dengan stick ori ini guys pertama kita sudah membuka anginnya kita bongkar seperti ini karena ada masalah sama stick yang kedua kita buka ujung soket ini pegangan soket ini yang menghubungkan kapal PCB nya oke kita tarik aja dengan abang guys seperti ini oke setelah itu kita angkat oke inilah tampilannya stick original guys yang udah kabelnya udah berfungsi kita ganti dengan kabel yang baru seperti saya biarkan tadi yang punya suju soket jadi kali ini saya akan membahas caranya cara memasangnya biar gampang tanpa harus membongkar soket yang ada di sini oke karena ini punya risiko kalau kita membongkar ini soket-soket seperti ini dia terlalu kecil dan gampang sekali untuk putus jalurnya oke untuk cari amannya kita harus tanpa membongkarnya oke setelah ini untuk kita mulai guys dengan soketnya pertama-tama kita harus membeli kabel itu harus sesuai dengan warnanya seperti ini soketnya sama yaitu warna merah di samping setelah itu warna coklat goreng dan struknya seperti ini sama nah setelah kita cocokkan sama warna yang pinggirnya ini merah maka posisinya otomatis soket ini akan kita solder seperti ini nah inilah untuk maksud saya untuk mencari amannya guys nah seperti ini guys oke setelah kita cocokkan urutan warnanya kita tanpa membongkar yang ada soket ini untuk mencari amannya lalu untuk secara praktisnya kita sambungkan soket ini ke ujung ke ujung seperti ini dengan solder oke sebelumnya kita harus kembalikan setik ini ke posisinya oke untuk mencari mudah setelah itu seperti saya bilang tadi setelah kita yakin posisi warna soket ini sesuai dengan dengan hasilnya maka kita akan segera menyodernya oke setelah kita cocokkan kita jangan sampai salah oke yang pinggirnya merah seperti ini lalu kita akan segera menyodernya oke oke guys kita mulai dengan membunuhkan atau mengecat timan dari dari hidang yang pertama ini terhadap hidang yang terakhir oke setelah itu kita semua kita kasih oke oke setelah semua terpasang seperti ini kita akan segera mencoba mengembalikan stik ini seperti semula oke kita harus memasang elang kembali guys seperti ini kita pasang MCB nya dulu soket MCB yang tinggal kita masuk enak oke setelah kita pakai obeng membuka dan memasukkannya menekan penekan soket ini untuk pegangannya maka kita sudah berhasil masukkan MCB nya seperti semula dan kita pasang baut baut nya oke kita pasang baut baut nya dan kita akan segera memasang kembali seperti semula oke setelah ini kita akan mencobanya oke guys kita akan mencobanya kita sekarang mencoba stik yang kita servis tadi guys dan mencobanya di plastik oke oke kita sudah colok di kompetenya guys seperti ini selamat mencobanya sudah menyala kompetenya berarti sedikit sudah berhasil diperbaiki dengan menyambung kabel yang mengganti kabel guys oke oke dengan mengganti kabel yang baru yang baru semoga 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 bermanfaat cara cara mengganti double stick original jangan lupa subscribe channel saya karena subscribe itu adalah berarti berarti Terima kasih.